Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, memastikan rapat pleno partai beringin akan digelar Rabu malam hari ini. Selain pembahasan penentuan tanggal penetapan Ketua Umum Baru atau Munasruf untuk penggantikan Setia Novanto, rapat pleno akan digunakan sebagai tempat untuk membahas penggunaan hak diskresi dari Novanto yang mengirimkan surat penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya, sebagai Ketua DPR RI. Meski keputusan itu telah ditolak oleh kader Golkar lainnya, Nurdin mengatakan Aziz tetap dapat mencalonkan diri maju di Bursa Ketua Umum Partai Golkar. Sementara menurut Nurdin, penggunaan hak diskresi tidak melanggar aturan, namun tetap harus dikonsolidasikan ke anggota lain. Ketua Umum Baru atau Munasruf untuk menentukan jadwal pelaksanaan Nurdin, konsolidasi Partai Golkar dalam menyelesaikan berbagai masalah berkaitan dengan penggantian Ketua Umum dan Risa tidak kepercayaan yang baik. Nanti kita lihat apa yang besok, siapa-siapa yang banyak sekali kalian Partai Golkar yang tidak dipraksi, yang punya kompetensi untuk kemasan seperti Ketua DPR. Sudah ada koresponen CNN Indonesia, Rifana Pratiwi di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Rifana menarik sekali melihat perkembangan Partai Golkar beberapa hari terakhir yang memang erat kaitannya mereka menunggu perkembangan sidang perdana, Setia Novanto. Nurdin mengatakan rapat pleno akan dilakukan pada hari ini, malam ini. Bagaimana dengan Idrus Marham? Rifana? Ya, sama sore putri spekulasi tentang berlangsungnya rapat pleno DPP Partai Golkar ini terjawab sudah setelah tadi jaksa dari KPK membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik yang juga Ketua Umum dari Partai Golkar, Setia Novanto. Karena betul sekali tadi sempat ada indikasi yang sempat disebutkan oleh PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Jika memang surat dakwaan batal dibacakan hari ini, maka rapat pleno akan ditunda pada besok malam. Namun jika memang surat dakwaan dibacakan pada sidang perdana hari ini, maka rapat pleno akan tetap digelar. Dan tadi kami sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid. Bahwa memang karena surat dakwaan ini sudah dibacakan, maka nanti malam rapat pleno akan tetap digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan agenda membahas sejumlah isu strategis. Seperti kita tahu bahwa nanti akan disampaikan permintaan untuk penggelar munasluk atau musyawara nasional luar biasa yang sudah diajukan oleh 34 DPD satu seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah membahas soal keinginan dari munasluk, kapan sebetulnya munasluk ini akan digelar, kemudian lokasinya di mana dan bagaimana mekanisme serta tata cara dari pemilihan Ketua Umum Baru Pengganti Setia Novanto nanti akan dibahas dalam rapat pleno. Dan yang tidak kalah penting bahwa nanti dalam rapat pleno juga akan dibahas soal surat penunjukan dari Setia Novanto kepada Ketua Panggar DPR RI yakni Aji Syamsuddin sebagai calon penggantinya di Ketua DPR RI namun kemarin sudah patah dilantik dan tentu saja nanti Aji Syamsuddin akan bertarung secara politik meyakinkan di depan 300 pengurus DPP Partai Golkar dalam rapat pleno untuk bisa meyakinkan mereka supaya ia bisa dilantik sebagai Ketua DPR RI. Tadi sekali lagi Nurdin Halid mengisyaratkan bahwa apapun keputusannya tentang posisi Ketua DPR sebetulnya tidak usah menunggu munasluk sampai ada pemilihan Ketua Umum Baru namun nanti jika memang rapat pleno menyepakati nama yang akan mengganti posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI maka itu dapat dilakukan. Namun sekali lagi Putri keinginan dari Aji Syamsuddin maupun tadi saran dari Nurdin Halid ternyata ditentang oleh kubu dari Erlangga Hartarto kemudian Yoris Rawayai dan juga sejumlah pengurus DPP Partai Golkar lainnya yang juga kontra dari Setia Novanto mereka menginginkan bahwa posisi Ketua DPR ini bisa dipilih setelah adanya Ketua Umum Baru yang dipilih melalui forum Munasluk soal kapan diselenggarakannya Munasluk ini juga sangat menarik nanti akan terjadi perdebatan yang cukup kencang sekali sebetulnya dalam rapat pleno karena kubu dari Erlangga Hartarto dan juga dari kubu 34 DPD 1 seluruh Indonesia menginginkan agar Munasluk digelar pada bulan Desember 2017 kami mendapatkan bocorannya bahwa mereka sudah mempersiapkan sebetulnya Munasluk digelar pada tanggal 21 sampai 23 Desember 2017 di salah satu lokasi yang sudah dibuking namun kubu dari Idrus Marham kemudian juga dari Nurdin Halid tadi sudah mengatakan bahwa tidak bisa begitu saja DPD 1 mendikte DPP Partai Golkar karena mengingat ada mekanisme yang harus ditempu dan juga tata cara sesuai dengan AD ART Partai sehingga tidak bisa serta-merta DPD 1 mengancam DPP jika memang tidak bisa menyelenggarakan Munasluk pada bulan Desember ini tadi dari Nurdin Halid dan juga Idrus Marham sempat mengisyaratkan bahwa Munasluk bisa saja digelar pada tanggal 9 Januari atau bulan Januari ini sebetulnya sama persis informasinya yang saya dapatkan bahwa kubu dari Setia Novanto atau kubu dari Idrus Marham menginginkan agar pendaftaran pilkada serentak di 171 daerah ini selesai dilakukan terlebih dahulu sehingga setelah pendaftaran pilkada baru nanti DPP Partai Golkar menggelar Munasluk namun sekali lagi kubu dari Erlangga tidak menginginkan agar Munasluk ini digelar pada bulan Januari dan mereka mengancam ada langkah-langkah yang akan diambil nanti oleh DPD 1 dan juga kubu dari Erlangga Hartarto kalau Munasluk tidak segera digelar pada bulan Desember maka mereka akan mengambil alih dan juga membekukan DPP Partai Golkar sehingga sangat menarik sekali Putri melihat dinamikanya tadi kami juga mendapatkan informasi ada rapat-rapat yang digelar di luar DPP Partai Golkar yang digelar oleh kubu dari Erlangga Hartarto kemudian dari kubu Idrus Marham menarik juga ini ada informasi bahwa yang terakhir kami dapatkan bahwa Idrus Marham sudah mengisyaratkan tidak akan maju sebagai calon ketua umum namun ia sedang melobi ataupun melakukan bergening politik dengan calon-calon ketua umum supaya tetap mempertahankan posisinya sebagai sekretariat jenderal atau sekjen dari DPP Partai Golkar sementara sampai sejauh ini yang sudah mengisyaratkan untuk maju sebagai calon ketua umum ini ada tiga orang ada Erlangga Hartarto yang merupakan korbit perekonomian kemudian Ketua Banggar DPR RI Aji Syamsuddin yang ketiga adalah Putri dari mantan Presiden Soeharto yang sudah juga mengisyaratkan untuk maju namun kalau kita lihat konstelasinya memang Putri sangat besar sekali dukungan yang diberikan kepada Erlangga Hartarto namun sekali lagi sangat cair sekali konstelasi di internal Partai Golkar apakah memang Erlangga bisa memenangkan kursi beringin satu kami masih belum bisa untuk memastikan karena ada 516 pemilik suara dalam Partai Golkar yang akan memberikan suaranya untuk memilih calon ketua umum baru pada Munaslup yang akan digelar ataupun ditentukan nanti dalam rapat Pleno Putri Rifana, faksi-faksi yang terjadi di Golkar ini apakah juga masih menunjukkan bahwa Setia Novanto masih punya pengaruh yang cukup kuat ya betul sekali Putri apa yang Anda sampaikan tadi bahwa sikap-sikap politik yang disampaikan oleh elit-elit dari Partai Golkar seperti Idrus Marham kemudian Aji Syamsuddin dan juga Wasek Jen Maman Abdurrahman ini sepertinya mengisyaratkan bahwa memang kekuatan dari Setia Novanto di internal Partai ini masih sangat kuat karena informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa ada ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Setia Novanto terkait dengan aliran dana yang selama ini dikelola olehnya saat menjabat sebagai bendara umum dari Partai Golkar tahun 2009 hingga 2014 sehingga ia mengetahui betul sebetulnya tata kelola anggaran dan siapa-siapa saja yang memperoleh aliran dana dan ia menggunakan kartu-kartu truf tersebut untuk mengancam kolega-kolega politiknya di internal Partai Golkar sehingga keluarlah surat memang penunjukan dari Aji Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI itu salah satu indikasinya adalah adanya ancaman sebetulnya yang diberikan oleh Setia Novanto kepada Ketua Dewan Pembina Abursyal Bakri kemudian Idrus Marham dan juga sejumlah pengurus DPP Partai lainnya Putri Menarik sekali sebenarnya sampai mereka tidak berkutik dan ancaman ini Anda bisa konfirmasi ini dari siapa saja Rifana sebenarnya? Ya Putri kami mencoba sebetulnya mengkonfirmasi hal ini terhadap Aji Syamsuddin Ketua Banggar DPR RI yang memang ditunjuk sebagai Ketua DPR oleh Setia Novanto namun ia sekali lagi mengelak adanya ancaman namun kami mengkonfirmasi kepada beberapa petinggi dari fraksi partai politik yang kemarin menghadiri Rapat Badan Musyawarah pada hari Senin untuk menentukan posisi Ketua DPR RI mereka membenarkan bahwa ada ancaman sebetulnya ataupun ada pesan yang disampaikan oleh Aji Syamsuddin di depan 10 pimpinan fraksi DPR RI bahwa Setia Novanto mengatakan dirinya memiliki rekaman-rekaman siapa saja yang sudah pernah datang kepadanya untuk meminta jawabatan ataupun anggaran dan kami mengkonfirmasi setidaknya kepada dua pimpinan fraksi dari partai politik yang tidak bisa saya sebutkan namanya tentu saja dan mereka mengkonfirmasi bahwa betul sekali ada ancaman tersebut ada pesan tersebut yang disampaikan oleh Aji Syamsuddin seperti yang disampaikan juga oleh Setia Novanto kepada Aji Syamsuddin di depan pimpinan fraksi-fraksi tersebut Putri Baik, baik, terima kasih Rifana Pratewi dari kantor DPP Partai Golkar Terima kasih